Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan suka cita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerahmu, kasih setiamu dan kebaikanmu kepada kami Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan dan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan Bahkan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Tolonglah kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami dapat memahami akan isi hatimu Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan, Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani Pasal yang ke-6 Sudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini Saya akan membacakan Ibrani Pasal 6 ayat 19 sampai 20 Tertulis demikian Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya Sudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Di dunia ini ada banyak tantangan dan godaan iman Yang hendak membelokkan kita dari fokus perjalanan menuju kepada kekekalan Ada banyak hal duniawi yang menarik dan menggoda di sepanjang perjalanan hidup kita di bumi Yang mencoba untuk membuat kita berhenti, berbelok dan kemudian melupakan fokus dan tujuan kita yang sebenarnya Ibrani pasal yang ke-6 berisi mengenai peringatan yang melengkapi isi dari pasal sebelumnya Yaitu apa yang disampaikan dalam pasal yang ke-5 Tuhan menghendaki agar kita semua yang telah menjadi percaya Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Sebab ketidak dewasaan secara rohani dapat menghambat pertumbuhan iman Menimbulkan keraguan dan kekecewaan yang suatu saat bisa menyebabkan kemurtatan Kita semua sudara, hendaknya tidak menjadi orang beriman yang levelnya hanya di permukaan saja Tapi iman kita harus sampai ke level yang paling tinggi Pengertian dan pengenalan kita akan Tuhan seharusnya semakin bertambah-tambah Seiring dengan bertambahnya waktu pengiringan kita akan Tuhan Dalam Ibrani 6 ayat 19-20 ini Kita memahami bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah seperti sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Apa yang dinyatakan disini adalah bahwa karena pengharapan itu sangat kuat Maka janganlah kita melepaskan pengharapan kita di dalam Kristus Kemudian sudara disini dinyatakan peranan Kristus sebagai imam besar Yang masuk ke ruang maha kudus untuk menjadi perantara kita dengan Bapak Sudara yang dikasih Tuhan Secara sederhana pasal 6 ini mempunyai makna bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak akan memungkiri janjinya Keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita adalah sesuatu yang pasti dan kita pasti akan menerimanya Sehubungan dengan hal itu sudara Sikap kita sebagai orang-orang yang percaya Hendaknya adalah sebagai berikut Yang pertama milikilah pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam dari waktu ke waktu Jangan sampai kita tidak bertumbuh secara rohani Jangan sampai kita stagnan atau malah berkurang pengertian kita dan pengenalan kita akan Tuhan Sebaliknya sudara kita harus bertumbuh dan semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan Yang kedua sudara berpeganglah teguh pada iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Jangan pernah lepaskan iman kita Tapi mari setia terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang ketiga sudara jangan ragu dan bimbang akan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Karena Tuhan telah berjanji Dan ia tidak akan pernah mengingkari Keselamatan yang ia janjikan kepada kita Dan yang sesungguhnya sudah kita terima Akan kita miliki dengan sepenuhnya Ketika kita sampai kepada kekekalan Bertemu muka dengan muka Dengan Yesus Kristus Tuhan dan kekasih kita Sudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua Untuk tetap setia kepada Kristus Setiap orang yang percaya kepadanya Pasti diselamatkan Sehingga sampai kepada tujuan sorga yang kekal dan abadi Sekali lagi sudara Bagaimanapun keadaan hidup kita Jangan pernah lepaskan Iman dan pengharapan kita di dalam Kristus Karena hanya di dalam dialah Ada keselamatan Dan ada kehidupan yang kekal Mari kita berdoa sudara Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Untuk firmanmu Yang mengingatkan kami Untuk tetap setia Berpegang pada iman Percaya kami kepada Tuhan Situasi kehidupan Seringkali mencoba untuk mengalihkan Perhatian dan iman kami Mencoba untuk membuat kami berbelok Dari jalan-jalanmu Tapi kami sadar saat ini Bahwa kami harus tetap Memandang kepadamu Fokus kepadamu Tuhan Dan tidak melepaskan Pengharapan yang kuat di dalam engkau Engkau telah berjanji Dan janjimu itu Tuhan Adalah janji yang murni Tidak akan engkau ingkari Di dalam engkau lah ya Tuhan Kami menerima keselamatan Dan kehidupan yang kekal Sebab tidak ada keselamatan Di dalam nama lain Selain hanya di dalam namamu Ya Tuhan Yesus Kristus Pimpin hidup kami Tuhan Tolong kami supaya kami selalu kuat Di dalam engkau Dan berikanlah kami pengertian Yang semakin dalam Serta pengenalan yang terus Bertambah-tambah akan engkau Terima kasih ya Tuhan Di sepanjang hari ini Kami mohon tuntunanmu ya Tuhan Berikan kami hikmat Berikan kami pertolonganmu Supaya kami dapat berjalan Melangkah seturut dengan kehendakmu Dalam segala aktivitas yang kami lakukan Biarlah di dalamnya Namamu senantiasa dimuliakan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati